Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli tutorial ya sahabat kreatif nah di kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah alat yang sangat berguna ya dari barang bekas juga tentunya nah saya ambil dulu barang bekasnya nah seperti ini ini sudah saya kumpulin ya teman-temannya untuk barang bekasnya ini barang bekas dari charger ya charger bekas yang sudah tidak terpakai lagi dan juga power supply yang sudah rusak parah ya kita akan memanfaatkan teman-teman ya kita akan ambil yang akan kita gunakan kali ini nah disini ada sebuah resistor nah ini ukuran resistornya 2,2 Mega Ohm ya teman-teman ya warna resistornya yaitu merah hitam hijau dan kuning ya teman-teman ya oke selanjutnya kita cari bahan kedua yaitu led ya teman-teman kita cari lednya dulu dari barang bekas juga nah ini ada led dari chargernya juga nah kita akan gunakan lednya teman-teman ya kita gunakan lednya oke alatnya sudah kita dapat ya yang akan kita perlukan nah sekarang kita akan coba copot dulu bagian lednya nah ini sangat berguna sekali teman-teman ya tentunya alat yang akan kita buat ini sangat berguna oke kita copot dulu bagian lednya nah ini untuk lednya ya 3 volt ya led 3 volt nah sekarang kita akan copot juga untuk bagian resistor 2 Mega Ohm nya nah kita copot dulu nah oke sudah tercopot nah ini untuk alat-alatnya ya hanya ini ya teman-temannya nah ini untuk lampu lednya dan juga resistornya warna gelangnya itu merah hitam hijau kuningnya seperti ini nah kurang jelas ya Nah oke seperti ini teman-temannya untuk gelang resistornya 2 Mega Ohm nya ya Nah selanjutnya kita membutuhkan sebuah pulpen seperti ini ataupun bekas pidol ya Nah dan juga saya mendapatkan lampu yang besi seperti ini tuh dari piting lampu ya teman-temannya Nah selanjutnya ada kawat tembaga seperti ini nah oke alat-alatnya sudah tersedia nah seperti ini teman-temannya Oke lanjut saja kita akan langsung saja untuk merakitnya ya Nah ini sangat gampang sekali mohon disimak sampai habis ya agar teman-teman tidak salah paham tentunya ya nah oke kita pasang dulu Hai untuk bagian kabelnya kita beri timah dulu ya Hai Oke nah oke fokus Hai nah seperti ini lanjut kita beri timah dulu untuk kawat tembaganya agar mudah melekat saat penyulderannya nanti ya teman-temannya nah Hai nah seperti ini Hai Oke selanjutnya kita akan pasang untuk bagian resistornya dulu ya Oke ingat kita akan pasang bagian resistornya dulu nah ini resistornya kebalik juga tidak apa-apa teman-temannya kebalik juga tidak apa-apa Nah kita pasang dulu untuk bagian resistornya nah mohon maaf ini agak tidak fokus ya teman-temannya Hai Nah kita pasang di bagian sini oke kita fokuskan dulu mohon maaf ya hai 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 Oke kita pasang untuk bagian resistornya ke kawat tembaganya seperti ini hai 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 sudah terpasang selanjutnya kita akan pasang untuk bagian eh lampunya teman-temannya oke kita fokuskan dulu agar teman-teman eh dapat melihat jelas ya Nah ini untuk lampunya kita akan pasang di bagian eh resistornya nah ini untuk lampunya kebalik juga tidak apa-apa teman-temannya karena ini lampunya ada plus minusnya jadi plus di resistornya tidak apa-apa Amin di resistornya tidak apa-apa juga teman-temannya nah ini kita akan bengkokkan dulu agar mudah saat memasukkannya ke pulpennya nanti ya teman-teman Hai nah ini kita bengkokkan dulu seperti ini Hai nah Hai agar mudah satu memasukkannya ke bagian sini ya nah ini sudah bisa masuk ya teman-teman oke kita luruskan dulu lalu kita akan solder ya di bagian sini Hai nah oke kita akan solder dulu seperti ini ya ini sudah saya bengkokkan teman-teman ya Nah oke selanjutnya kita pasang langsung saja ya untuk bagian lampu lednya ke resistornya teman-teman ya ini seperti ini ini kita rekatkan lagi ya Hai ini agak sulit sih teman-temannya karena agak goyang ya untuk bagian kawat tembaganya Hai di mohon maaf ya Hai di bareng-bareng yang sudah tidak kita gunakan itu bisa kita manfaatkan teman-temannya tentunya ketika kita ingin kreatif ya teman-temannya Hai nah oke sudah terpasang untuk lednya sekarang ini rangkaiannya sudah hampir jadi teman-temannya tinggal kita akan memasang untuk bagian ini nah ini saya ambil dari bagian atas lampu-lampu rumah ya teman-temannya kita beri soetima dulu ya agar mudah saat penyelidirannya nanti nah ini agak panas teman-temannya kita jepit dulu Hai dengan pincet ya lalu kita solder ya oke kita solder Hai nah seperti ini teman-temannya ini rangkaiannya sudah jadi ya ini rangkaiannya sudah jadi nah seperti ini untuk rangkaiannya nah oke selanjutnya kita akan rapikan untuk bagian kabelnya atau kita ukur ke tempat pulpennya atau teman-teman seperti ini ini saya akan masukkan nantinya tapi kita ukur dulu panjang yang kita butuhkan untuk bagian tembaganya ya nah disini lalu kita akan potong mungkin di bagian sini teman-temannya oke kita potong dulu mengguna kantangnya nah kita potong seperti ini lalu kita lepas untuk bagian lapisan tembaganya ya yang ini yang ini nah kita lepas nah lalu jika sudah seperti ini kita masukkan ke bagian pulpennya nah ini agak sempit ya nah ini agak sempit kita luruskan dulu untuk bagian kabel tembaganya sehingga bisa masuk ke sini ya oke kita masukkan oke mantap sudah longgar teman-temannya nah seperti ini teman-teman maksud saya nah sekarang kita akan coba lem ya di bagian ujungnya agar kuat ya tentunya kita lem dulu di barang-barang di rumah kita itu bisa jadi berguna apabila kita bisa kreatif teman-temannya nah seperti ini nah ini rangkaiannya sangat gampang sekali tentunya ya nah kita tunggu sampai kering nah oke sudah jadi seperti ini teman-temannya nah alatnya sudah jadi seperti ini oke selanjutnya kita akan coba tes ya untuk alat yang kita buat ini kita akan tes oke kita tes dulu nah oke sekarang kita akan mencoba mengetahui bahwa alat ini berfungsi atau tidaknya teman-temannya kita akan sediakan disini stop kontak ya nah ini tes pennya sudah jadi ya teman-temannya rangkaiannya sangat gampang sekali nah seperti ini bagian dalamnya ya oke lanjut saja kita tes kita coba kita colokan nah jika lampunya menyala nah oke lampunya nyala teman-temannya nah ini memang lampunya agar redup ya kita matikan dulu untuk bagian lightingnya nah oke kelihatan teman-temannya nah ini lampunya kelihatan ya mau maaf di kamera memang agak redup ya teman-temannya nah alatnya sangat berfungsi sekali sangat mantap sekali ya nah jika kita sentuh maka akan menyala ya nah oke kita matikan dulu lampunya agar lebih jelas lagi nah oke kelihatan ya teman-temannya semoga kelihatan ya untuk cahaya lampunya nah kita pencet nah oke nyala ya berfungsi nah oke ini bisa kita jadikan alat tes untuk listrik teman-temannya nah ini biasanya disebut tes pen atau alat tes untuk listrik teman-temannya oke nah ini alatnya mantap sekali oke sampai jumpa di konten selanjutnya jangan lupa klik tombol like and subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati